Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Haji Muhammad Ihsan MPD Saya selaku dosen pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan Polban Penggogor Kesan saya setelah berkunjung di museum ini Sangat baik dan luar biasa Kita dapat mendapatkan penjelasan tentang Belan negara Dan wawasan tentang sejarah Sejarah TNI Dan sejarah kejuangan bangsa ini yang luar biasa Dan ini yang harus dimiliki oleh para generasi muda bangsa Nilai kejuangan, nilai perjuangan Para pahlawan kita yang memang luar biasa Pesan saya bahwa Museum ini adalah salah satu museum yang direkomendasi Untuk para pelajar, para mahasiswa Untuk tahu bagaimana perjuangan bangsanya yang luar biasa Peta memang didirikan oleh Jepang Tapi para pejuang kita adalah pejuang yang sangat luar biasa Cerdas dan mereka Dan mereka mampu mengubah taktik strategi perjuangan Dari yang awalnya dimanfaatkan oleh Jepang Tapi mereka punya kesadaran Kebangsaan yang luar biasa Sehingga mampu dengan bekal ketentaraan yang dilatih oleh Jepang Tapi mereka mampu merebut kemerdekaan Luar biasa Kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari para alumni peta Yang saat ini ada sebagai pejuang bangsa dan pahlawan bangsa Oleh karena itu beberapa ilmu pengetahuan yang kita dapat adalah Bagaimana strategi perang Kemudian semangat kejuangan para pahlawan Dan juga semangat untuk bela negara Dan ini sangat sejalan dengan materi-materi belajar Pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan Oleh karenanya datanglah ke tempat atau ke museum ini Karena luar biasa Kita akan dipandu oleh para pemandu yang sangat terampil Dan mumpuni tentang masalah perjuangan bangsa Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Mohon izin perkenalkan nama saya Indra Fauji Keswandi Asal sekolah saya dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor Kampus Cinagara jurusan peternakan Jadi bagaimana kesan saya dan pesan saya pertama kali masuk ke museum peta ini Alhamdulillah kesan saya sungguh luar biasa Dikarenakan ini baru pertama kali saya memasuki suatu museum Yang dalamnya itu wah banyak sekali sejarah-sejarah yang merupakan hal-hal penting Unsur-unsur penting bagi bangsa Indonesia Lalu pesan saya jangan lupa kepada seluruh masyarakat Indonesia Untuk segera berkunjung ke museum peta yang ada di Bogor ini Lalu setelah saya memasuki museum peta ini Saya tentunya mendapatkan sangat banyak ilmu setelah wawasan yang mungkin Sejak SD, sejak SMP saya cukup ketahui sedikit Tapi setelah masuk ke museum peta Alhamdulillah Wawasan saya, ilmu saya semakin bertambah Serta mungkin para pendamping disini memberikan motivasi-motivasi mengenai wawasan kebangsaan Alhamdulillah pelayanan di museum peta ini sangat luar biasa Mudah dicerna oleh mahasiswa-mahasiswa yang berkunjung ke sini Sehingga kami tidak kebingungan Pesan saya, jangan sampai lupa Jangan sampai sesekali melupakan sejarah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh